Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Teman-teman media Hari ini kami kedatangan Pak Menteri BUMN Adalah dalam rangka bersih-bersih BUMN Dan tentunya ini adalah tindak lanjut yang dulu kita sampaikan bahwa Kita akan secara update terus kegiatan-kegiatan tentang bersih-bersih ini Dan tentunya Alhamdulillah pagi ini saya datang lengkap Ada Pak Menteri BUMN, ada Kuala BUMNK Dan tentunya nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Menteri Nanti silahkan Pak Menteri sampaikan Dan tentunya semua kita pada dasarnya kami kedatangan akan sangat mendukung Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentang bersih-bersih BUMN Untuk itu silahkan Pak Menteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, om swasiastu, nama budaya, salam kebajikan Yang terhormat Jaksa Agung yang selalu mendampingi kami dalam program bersih-bersih BUMN Dan tentu Kepala BPKP yang juga terus membantu kami melakukan audit Supaya apa yang kita lakukan ini memang nyata bukan sesuatu yang memang kita tutup-tutupi Dan tentu seluruh jajaran dari Kegiatan Agung yang hadir Dari tentu BPKP dan Kementerian BUMN Sejak awal ketika Pak Jaksa Agung bersama saya Didukung oleh BPKP, BPK dan juga Instruksi Bapak Presiden Untuk membongkar mega korupsi Jiwasraya dan Asabri Saya merasa khawatir Dan tetap ada kecurigaan Bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun Mungkin ada indikasi yang sama Karena itu saya bersama Pak Wamen, Pak Asesmen, Pak Deputi Membentuk sebuah tim untuk meneliti ulang Apakah apa yang kita khawatirkan itu benar-benar ada Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN Itu 70% sakit 34 bisa dinyatakan tidak sehat Karena itu kita berkoordinasi Waktu itu dengan Pak Jaksa Agung Walaupun belum secara formal Saya sampaikan Pak ada indikasi seperti ini Dan Pak Jaksa Agung dan saya bersepakat mendorong Ditindak lanjutkan kepada tentu BPKP Untuk memastikan angka-angka ini Karena itu awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu Ada Inhutani, ada PTPN, Angka Sapura 1 Dan tentu juga RNI atau IDFood Dan jelas dari hasil audit Dengan tujuan tertentu Itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah Dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak kejaksaan Artinya angka ini bisa lebih besar lagi Saya kecewa, saya sedih Karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun Yang tentu kurang Itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab Pak Jaksa Agung punya komitmen Seperti yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan Tanpa pandang bulu Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan Akan menyikat oknum-oknum Yang memang sangat merugikan para pensiun Yang dimana hari tua mereka Yang tadinya cerah menjadi sirna Saya dari Kementerian BUMN Dan seluruh mendukung Terus program-program bersih-bersih BUMN Dan insya Allah Saya juga mengucapkan terima kasih Kepala Pak Jaksa Agung Dan juga Kepala BPKP Untuk terus mendukung hal ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan dari Kepala BPKP Kalau ada yang menyampaikan Sedikit aja Pak Yang saya akum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Teman media semua yang saya hormati Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri BUMN Audit yang kami lakukan ini Audit tujuan tertentu Jadi merupakan tindak lanjut Dari permintaan Pak Menteri BUMN Jadi yang kita nilai itu akuntabilitasnya Tata kelola Pensiunnya Kemudian kami coba Mengidentifikasi Area-area yang beresiko Dan memberikan rekomendasi perbaikan Dari 4 sampling ini Kami juga mengambil sampling Transaksi investasi itu 10% Jadi 10% dari Sekiranya nilai-nilainya Kira-kira 1,125 triliun Dan Kami menemukan Memang transaksi-transaksi investasi ini Beberapa Dilakukan tanpa Memperhatikan prinsip Tata kelola yang baik Bahkan dari 4 ini 2 dana pensiun Ada indikasi Fraud yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN Jadi Kami sudah sampaikan Hasil audit ini Tanggal 18 September yang lalu Dan kami sebenarnya sudah Memberikan langkah-langkah Rekomendasi untuk Perbaikan Karena tidak semuanya Ada indikasi Fraud yang bisa kita Lakukan untuk Perbaikan-perbaikan Mudah-mudahan Ada dari dana pensiun ini Yang memang masih bisa Diperbaiki dengan Supaya lebih baik lagi Saya kira itu Itu saja tambahnya Pak Terima kasih Baik Teman-teman Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Sekitar 300 Tapi itu adalah Perhitungan Dugaan awal Dan tadi disampaikan Oleh Kepala BPKP Baru 10% Tetapi ini Bisa berkembang Yang pasti jumlahnya Kita tidak bisa menentukan Karena terus akan berkembang terus Tetapi yang pasti Lebih dari 300 Kemudian Kami ya Tetap akan mendukung Nanti apa yang disampaikan Oleh Pak Menteri Dan nanti juga khususnya Dalam perhitungan Kerugian negara Dan tentunya lagi Apabila nanti Sudah ada penyerahan Kami Kami juga akan Kembali akan menghitung Bersama-sama dengan BPKP Apa yang itu harus kami lakukan Dan ini adalah Pola sinergi kami Menteri BUMN Kejaksana Agung Dan BPKP Dan semoga Kedepan Seperti juga Keinginan kami bersama Bahwa BUMN Akan menjadi suatu Perusahaan-perusahaan yang Apa Good government Eh good Corporate Jadi Menjadi suatu perusahaan yang Akan kita harapkan bersama Sebab Begini Jujur aja Masih ada Dan banyak Bukan hanya untuk Dana pensiun aja Karena kami mendahulukan Dana pensiun Sesuai dengan Program kami Kejaksana Agung Yang menyentuh Harkat hidup Orang banyak Itu yang kami dahulukan Ini adalah Untuk pensiunan Bayangin Duit pensiunan Yang sedikit Masih aja Disalahgunakan Oleh okno-kontor tertentu Dan ini adalah Sangat menyakitkan Untuk itu Kami bersama-sama Gampisius Dirdi Tidak ada Kata lain Selain kami melakukan Tindakan yang keras Itu teman-teman Demikian Apa yang disampaikan Oleh Pak Jasa Agung Dan Menteri BUMN Sekaligus Pak Kepala BPKP Mungkin bisa disampaikan juga Pak Perkembangan Kerjasama selama ini Yang sudah terjalin Bagus Tadi ada Jiwasaya Mulai kasus Garuda Dan sekarang Kasus DAPEN Mungkin ada yang Progres yang bisa disampaikan Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Seperti kesepakatan awal Program bersih-bersih BUMN ini Konteksnya bukan Memenjarakan Oknumnya Yang harus ditindak keras Tapi yang terpenting adalah Perbaikan sistem Dan hasil ke depan Dimana kita sepakati BUMN ini adalah Salah satu benteng ekonomi nasional Saya bisa melaporkan tadi Kepada Pak Jaksa Agung Dan seluruh jajarannya Dan Kepala BPKP Bahwa Alhamdulillah Seperti Kasus Garuda Yang dulunya Tutup Istilahnya lah Ini kita kasarnya tutup Tetapi kita bisa Di bawah payung penyelamatan Dan perbaikan Dan Hasilnya hari ini Bahwa Laba Garuda Sebelum pajak Sebelum amortisasi Itu sudah ada di 4,7 triliun Artinya Ini salah satu model Bahwa dimana Penegakan hukum terjadi Oknum juga dipenjarakan Ya Karena mereka sangat Menyakiti banyak pihak Tetapi Perusahaan BUMNnya Bisa Menjadi baik Nah itu tujuan ketiga Yang kita sepakati Jadi bukan hanya Istilahnya Slogan bersih-bersih Tetapi akhirnya Tidak bersih lagi Nah ini yang kita dorong Dan Saya selalu Melaporkan Hal-hal lain Tidak hanya Tentu Garuda Tetapi banyak Hal-hal yang memang Di Kebumen juga Alhamdulillah Karena Dorongan beliau-beliau Di sebelah kiri saya Dan tentu Seluruh jajarannya Kita bisa punya Confidence di BUMN Bekerja lebih baik lagi Demikian Bapak Ibu sekalian Ada Sistem Tanya jawab Silahkan Sejak awal Saya sudah Sampaikan Kita bekerja sama Dengan berbagai pihak Tetapi Khusus Buat program Bersih-bersih BUMN ini Kan kesepakatannya Memang Ini merupakan Bagian kita Membersihkan Dan merubah Daripada sistem Yang kita mau Sama KPK Kita melakukan Pencegahan Waktu itu Sejak awal Ketika saya bertemu Kepala KPK Bagaimana mereka Punya program Misalnya LKHPN Kita harus tepat Waktu Lalu training Daripada pencegahan Tetapi Pilihan Waktu itu Kita sepakati Bahwa ini Program kebersamaan Yang memang Kita ingin Menyelesaikan Daripada Isu-isu Secara baik Dan tuntas Silahkan yang di depan Sebentar Sebentar Jadi Kami ini Hanya bukan Hanya menindak Kami punya Struktur kami Itu ada Bidang perdata Dan tata usaha negara Itulah Yang kami Sampaikan Kami berikan Kepada Kementerian BUMN Apabila Ada hal-hal Permasalahan Yang menyangkut Tata kelola Akan kerjasamanya Adalah dengan Perdata Dan tata usaha negara Dan sampai saat ini Alhamdulillah Bukan hanya Garuda aja Bapak yang Sudah kita lakukan Jiwasraya juga Kita lakukan Dan Sabri juga Kita lakukan Sehingga apa Kami bertindak Kejaksaan Agung Hanya sekali Selanjutnya adalah Bagaimana Memperbaiki Yang sudah ada Terjadinya Tindak pidana ini Demikian Silahkan yang di depan Sebentar Yang di depan Kita memang Fokus dana pensiun Ini baru 4 Kita sedang mendorong lagi Review yang lain Tetapi Untuk Oknum Saya rasa Bukan otoritas saya Ini Pak J.A. yang bisa Menyampaikan Kita hanya mendukung Tadi Ini harus lebih baik Supaya ke depannya juga Yang namanya Investasi Itu baik Seperti yang kita lihat Sekarang di bursa Ketika Persepsi awal Seakan Kita Sebagai Petinggi negara Pelayan publik Ini merusak Sistem yang di bursa Ternyata kan hari ini Sudah dijawab Justru Justru dengan Intervensi ini Bursa lebih baik lagi Karena memang Harus bersih Nah ini yang saya Bisa sampaikan Sebentar Sebentar Jawab dulu Sebentar Kita tidak berhenti Di sini aja Ini hanya untuk DAPEM Dana pensiun Dan Dan bunyinya juga kan Bersih-bersih BUMN Bukan sekali aja bersih Artinya kalau bersih-bersih Kami akan terus dukung Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan oleh Kementerian BUMN Dalam rangka Untuk menyehatkan Seluruh BUMN Ini kan baru diserahkan Baru diserahkan Kami harus mempelajari dulu Dan nanti Pak Jampisus Mungkin nanti diri Kalau sudah dipelajari Baru kita tentukan Apa dan siapa Pelakunya Silahkan Pak Ateh Sebentar Sebentar Sabar-sabar Pak Ateh silahkan Sebentar Tadi masih dipelajari Kami diberi kesempatan Untuk mempelajari dulu ini Ya Jadi tadi sudah disampaikan Sama Pak Menteri BUMN Ini Tahap awal Jadi baru Empat Minggu depan Bencananya Pak Erika Kita akan Meminta Untuk Lakukan audit Lagi pada Sample yang Kedua Contoh kedua Ini berumpat Dan tujuannya tadi Yang Mbak nanyakan Kami sudah berikan Rekomendasi Karena tujuannya tadi Sudah saya sampaikan Kita akan meningkatkan Akuntabilitas Dan tata kelola Dana pensiun itu Dari mulai Bagaimana Pembiayaannya Bagaimana Proses investasinya Kemudian bagaimana Memberikan Manfaat Nilai-manfaat Memberikan nilai-manfaat Bagi para pensiun itu Dengan tepat sasaran Jadi ini Area-area tersebut Yang sudah kami temukan Kami Untuk lakukan perbaikan Nah sedangkan Yang ada Indikasi fraudnya Ini yang Hari ini diserahkan oleh Pak Menteri BUMN Kepada Kejaksanaan Untuk Ditindak lanjut Jadi tidak Semua dari empat itu Yang Ada indikasi fraud Tapi yang ada indikasi fraudnya Itu diserahkan Untuk ditindak lanjut Kepada Saya buka satu pertanyaan Yang di depan Yang di depan Satu pertanyaan aja Ayo silahkan Sebentar Sebentar Terkait ini Tadi kan Pak Menteri BUMN Menyibukan ada Kejaksanaan BUMN Yang Milihat aktif Dan Kominasian 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 Berarti Apakah Penegasannya Apakah Empat Perusahaan Kominasian Sebenarnya Dan Satu lagi Mungkin Terkait Yang Ada Perugian Sementara Sebenarnya 11 Nah Itu Akumunasi Dari Empat Perusahaan Ini Ini kan baru hari ini Diserahkan Tentunya Beri kesempatan kami Untuk mempelajarinya Kita tidak bisa Begitu aja Oh si ini Begini Ini Begini Tentu kami akan Dalami dulu Kemudian Yang Tadi Sampaikan oleh Pak Menteri 300 300 Ini adalah Hasil Awal Ya Adanya Indikasi Perbuatan itu Yang Dilakukan Pemeriksaannya oleh BPKP Mungkin Baik Sekiranya Sekian Dan terima kasih Untuk hari ini Nanti Lebih Lengkapnya Nanti Sama saya Nanti Sama Pak Dirdik Nanti Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Dan Om Sandi Sandi Tahan 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 Terima kasih.